Kelangkaan minyak goreng curah yang terus terjadi hingga saat ini membuat pengrajin kerupuk semakin menjerit. Tak hanya langka, harga minyak goreng kemasan di pasaran yang terus meroket semakin menambah derita pengrajin kerupuk. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi hingga saat ini membuat para pengrajin kerupuk di Banyuwangi resah. Pasalnya, kelangkaan minyak goreng berimbas pada tersendatnya proses produksi kerupuk yang mereka jalankan. Padahal sebelum kelangkaan minyak goreng curah, para produsen kerupuk bisa melakukan penggorengan kerupuk setiap hari. Namun saat ini, dalam seminggu mereka hanya bisa melakukan 2 hingga 3 kali penggorengan saja. Suhaili, salah satu pengusaha kerupuk asal Dusun Kerajaan Kulon Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, bahkan harus mencari minyak goreng curah sampai ke Banyuwangi Kota yang berjarak 40 km dari rumahnya. Lantaran stok minyak goreng di wilayahnya kerap kekurangan pasokan. Meski harus mengantri, hal itu terpaksa ia lakukan agar usaha kerupuk miliknya tak berhenti berproduksi. Meski terkadang harus gigit jari karena tak kebagian jatah. Karena langkanya minyak goreng curah di pasaran, Suhaili terpaksa menggunakan minyak goreng kemasan yang harganya sangat tinggi, setelah harga ecaran tertinggi dihapus oleh pemerintah. Tak hanya itu, beberapa harga bahan pembuat kerupuk juga ikut merangkak naik, mulai dari tepung kanji, garam, sampai dengan bumbu penyedap. Agar usahanya tak merugi, Suhaili pun terpaksa mengurangi ukuran kerupuk serta jumlah isi dalam kemasan. Dirinya tak berani menaikkan harga penjualan lantaran takut ditinggal pelanggan. Saya beli minyak literan itu 1 per dus 288. Yang saya putuskan itu tiap goreng itu 12 dus. Kalau minyak curah itu kan sekarang kan antri, pakai antrian. Datangnya itu 1 minggu baru datang. Selain minyak, apa lagi yang naik? Ya, seperti tepung kanji itu naik semua. Kemarin kan tepung kanji itu harganya kan 360, 70. Sekarang 550. Suhaili berharap agar harga minyak goreng bisa kembali normal dan kelangkaan tidak terjadi, mengingat masih ada puluhan karyawan serta anak-anaknya yang menggantungkan pada usaha kerupuk miliknya. Dhani Eka, JTV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.